Oke, sebelumnya saya menggunakan keyboard dari Rexxus ini. Cuman sayangnya keyboardnya sudah wafat karena kabelnya ini. Dan ini tentu saja bukan mechanical yang pasti. Dan merusaknya pun sebenarnya saya tidak tahu rusaknya karena apa. Hingga akhirnya saya terpaksa membeli keyboard ini. Yang sekarang sudah dipakai nyokap. Dan dibeli karena terpaksa karena hackintosh saya error. Hingga akhirnya saya mengganti keyboard lagi. Yang dimana keyboardnya ini adalah keyboard yang mechanical. Dan ini dia keyboardnya. Halo dan kembali lagi dengan saya Naito disini. Dan sebenarnya saya ingin mencoba konsep omni experience-nya seperti ini. Dan saya surprisingly saya tidak melihat script karena saya tidak membuat scriptnya. Dan ini membuatnya agak sedikit mendadak. Jadi sebenarnya saya mengganti keyboard buat laptop. Sebenarnya laptop ini tidak apa-apa. Fine-fine aja. Cuman untuk secara feel mengetik kayaknya lebih enak pakai mechanical gitu. Dan mekanik lagi ini saya menggunakan mecha fighter ice. TKL. Ya seri dari sebenarnya ini adalah mecha fighter. Dengan warna putih. Karena warna putih ice. Menurut di... Apa ya? Menurut digital alliance yaitu ice itu buat perkenal warna putih. Untuk yang warna hitam dia tidak pakai embel-embel ice. Jadi untuk yang hitam ya hitam polos aja. Biasa kayak keyboard gaming pada... Gimana ya? Keyboard-keyboard gaming pada umumnya. Nah untuk yang seri fighter ini dibagi menjadi dua. Yakni fighter yang non-TKL atau alias yang full size. Maupun yang varian yang TKL. Bedanya hanya di 6x2. Tidak ada kalau TKL itu. Untuk layoutnya. Nah kelebihan dari... Bukan kelebihan. Jangan muas kelebihan dulu deh. Keyboard ini menurut saya lumayan murah gitu. Di saat dulu saya ingin keyboard mechanical itu harganya luah. 500 ribu. Mungkin murah. Dulu banget itu. Pas zaman-zaman SMA. Dan sebenarnya saya bukan pengalaman pertama saya. Mungkin mencoba mechanical. Karena saya sebelumnya juga sempat minjem mechanical punya teman saya. Dan ya saya jelasin tadi itu. Mechanical itu pada saat itu lumayan mahal. Nah mechanical ini yang biasa. Yang murah ini. Untuk di range 300an sampai 200 ribu. Yang paling sering saya temuin di pasaran itu. Mereka sebenarnya menggunakan switch yang sama. Yakni Outemu dari Outemu. Apa itu Outemu? Outemu itu adalah produsen switch dari China. Yang atau yang istilahnya ya produsennya ya lah. Yang dimana membuat switch mekanical yang bisa lebih murah harganya. Dan juga yang pasti switch ini. Diciptakan setelah. Gimana ya. Setelah si Cherry MX ini. Lisensinya kan udah berakhir yang pasti. Alias kalau misalnya udah pake ya udah lu bisa pake aja. Nah. Untuk ini. Jadi mereka memproduksi dari. Mereka memproduksi switch mekanical yang mungkin Cherry MX-like gitu. Dengan catatan ini udah lisensinya sudah habis ya. Jadi bebas banyak kok. Yang cari MX-like kayak Gateron. Terus Outemu salah satunya. Nah. Mecanical ini. Secara desain. Kalau menurut saya ini cakep banget gitu. Cakepnya kenapa? Karya pertama untuk keyboard gaming yang mekanical itu. Reta-reta hitam semua kan. Jarang banget gitu. Mungkin kalau misalkan sekarang udah mulai banyak gitu. Kayak. Rexus Daxa. Semoga ada yang mau minjemin Rexus Daxa. Atau kirimin. Kemudian. Ada lagi yang dari ini. First. Button. Atau first play. Voyager. Itu putih juga. Tapi meskipun saya lebih suka dengan konsepnya itu. Dan juga dari digital lensennya sendiri itu memproduksi mekanical yang warna putih gitu keyboardnya. Nah. Di keyboard ini sebenarnya layarnya tradisional. Gimana tradisional ini TKL. Bukan yang 65% yang gimana. 65% itu lebih flex. Lebih ramping. Lebih enak dibawa kemana-mana. Cuman. Sebentar. Cuman. Keyboard ini ada satu kelebihan di mana mekanical yang lain gak ada. Yakni adalah kemampuan dari phone holder. Jadi. Kalian bisa nyimpen HP di atas keyboard tanpa ada risi gitu. Kayak misalkan. Saya lagi. Ini. Ngoding misalkan. Misalkan lagi ngoding dan. Saya butuh video tutorial dari orang India gitu. Kibarannya gak apa-apa disitu dulu. Nah. Dari video orang India gitu kan biasanya kan saya pakai HP gitu. Karena kalau misalkan pakai. Ngejalanin Android Studio itu kan emang resource-nya lumayan berat banget gitu. Jadi. Untuk. Ya. Discord tadi. Jadi. Untuk solusinya. Yakni. Menggunakan. Menggunakan. Ya. Itu tadi. Phone holder. Masalahnya. Kalau misalkan saya menggunakan phone holder. Terlalu jauh gitu. Cuman dengan adanya phone holder ini jadi ya sedikit produktivitas lebih naik lah. Nah. Spesifikasi dari mechanical ini adalah. Ya. Pasti. Menggunakan automu. Ya. Itu Twitter. Menggunakan switch automu. Cuman kebetulan. Di sini ada tiga. Ada tiga. Ini ya. Tiga. Pilihan ya. Kalian bisa memilih. Blue. Bisa milih black. Dan juga bisa milih red. Kebetulan yang saya ini adalah versi yang red. Di mana yang red ini dia likeness. Cocok buat gaming. Karena enteng banget gitu. Tapi untuk ngetik. Butuh pembiasaan yang lumayan panjang. Mengapa demikian. Nanti saya akan bahas. Di sisi film ngetiknya. Karena saya juga jadi programmer juga. Nah. Kemudian. Untuk KKFC bentar. Ini nih. Masalahnya. Kalau misalkan. Bikin review tanpa script. Jadi spesifikasi di sini. Adalah. Dia menggunakan. Layatnya dengan sebanyak 87 case. Full anti ghosting. Sampai. Mungkin bakal kepake. Ketika menggunakan osu. Bermain osu. Kebetulan saya. Osunya hanya 4 jari. Dan keturun saya gak jago juga amat. Nah. Untuk ini. Ada RGB. Cuman. RGB nya ini fixed. Dan gak bisa diubah-ubah. Dan masalahnya nilai rainbow. Nah. Untuk color ya. Dia pasti putih. Dan juga materialnya high quality ABS. Katanya. Dengan. Dengan matte oil finishing. Dan beratnya. Seberat 720 gram. Dimensinya. Ya. Seperti pada TKL. Yang lainnya. Cuman mungkin agak sedikit lebar. Nah. Untuk interface nya. Dia menggunakan. Wide braided. Wire braided. Cable golden plate. Ya. Dan juga keycaps nya. Dia menggunakan. Katanya menggunakan double injection. Panjang kabelnya. 1,8 meter. Ini kok gak ada titiknya. Dan juga otomatis backlight. Karena. Dia pake LED. Otomatis pake backlight. Nah. Keyboard ini. Bagaimana sih. Feel. Mengetiknya gitu. Jujur. Ini. Bakalan. Beda gitu. Rasanya. Kebetulan. Yang saya ini. Menggunakan red. Dan ini sebenarnya. Banyak yang. Temen temen saya. Nge DM. Lewat Instagram. Lewat WhatsApp. Atau mungkin. Lewat di Facebook. Banyak nanya. Ini keyboard nya. Bapak. Bapak. Nah. Kebetulan. Saya menggunakan red. Dan feel. Mengetiknya ini. Lumayan. Kenteng banget. Apakah ini jadi. Pertanda positif. Tentu saja. Tidak. Tapi. Sebelum membahas feel mengetiknya. Kita bahas dulu. Yang namanya. Switchenya. Disini kan ada tiga switch. Yakni. Black. Ya. Disini ada tiga switch. Yakni. Black. Kemudian. Red. Dan juga yang terakhir. Blue. Yang dimana blue ini. Nanti. Lumayan. Sensitive. Menurut saya. Nah. Dari ketiga. Warna switch ini. Memiliki perbedaan. Yang lumayan mencolok gitu. Terutama dalam bagaimana cara mengetiknya. Untuk red. Dia. Terus lebih enteng. Karena. Untuk. Berat yang ini. Memang lumayan enteng juga. Tapi. Untuk. Kayak. Black. Black ini. Sama. Kayak red. Oh iya. BTW. Red ini linear ya. Karakternya. Untuk yang black. Dia berat banget. Heavy. Tapi linear. Untuk yang black ini. Kemungkinan typhon ya. Dia lebih. Kecil gitu. Sehingga menurut saya lebih cocok. Kalau misalnya pakai black gitu. Untuk yang penggunaan linear. Nah. Woi. Satu lagi nih. Yang jenis. Jenis apa ya. Oh iya. Salah satu lagi nih. Jenis. Switch mechanical. Yang paling umum. Dan teman saya sampai punya. Dan ini emang. Satisfying banget. Meskipun berisik. Yakni. Yang blue switch. Blue switch ini. Dia karakteristiknya. Bukan tactile lagi. Tapi clicky. Jadi. Kayak ada kesan. Kalau misalnya kita udah pencet. Tah. Udah kayak mantep gitu. Karena ada bunyi clicky. Cuman. Masalahnya. Kalau misalkan yang red. Dia lebih senyap. Kalau blue. Dia lebih clicky. Clicky banget. Bahkan lebih clicky daripada brown. Brown itu BTW dia. Gimana ya tadi. Tactile. Kalau misalnya. Black. Dia itu. Dia berat. Tapi linear. Jadi. Untuk kesannya bakal beda-beda gitu. Dan kebetulan yang saya ingin menggunakan red. Nah. Yang pertama kali saya. Pertama kali ketika saya dapet keyboard ini. Ya. Enteng banget. Jadi. Kemungkinan typo nya besar banget. Makanya. Dibutuhkan yang namanya. Pembiasaan gitu. Bagai dari setup. Keyboardnya. Seperti gimana. Apakah setup keyboardnya ini. Lumayan. Bisa membantu. Memperbaiki kualitas. Pengetikannya. Dan sebagainya macamnya. Dan. So far. Sampai saat ini. Saya sudah mulai. Terbiasa dengan red switch. Dengan keentengannya. Dan sebagainya macamnya. Untuk. Field typingnya. Kalian bisa lihat disini aja deh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Untuk. Bagaimana. Untuk gaming gimana. Kebetulan. Saya gaming ini. Sekarang udah jarang banget gaming ya. Ya. Paling. Osu. Tengga Osu. Genshin. Dan. Seperti yang saya bilang tadi. Dia. Karena karakteristiknya. Lebih enteng. Terbiasa pake yang blue switch ya. Gimana ya. Kalau misalnya buat. Kita butuh. Input yang lebih. Cepet dan instant gitu. Jadi red switch ini. Ngebantu juga sih. Kayak misalkan. Kalau kalian lagi. Lagi ngelawan musuh. Misalkan. Wartman Jumbo Dudir. Mau cepet-cepet. Itu lumayan kebantu banget. Kemudian. Kalau misalkan di. Main game ritim. Ini agak sedikit unik. Karena saya. Sebelumnya saya lebih. Terbiasa pake yang blue switch ya. Cuman untuk yang red. Ya. Begitulah. Dia agak sedikit. Banyak pembiasaan. Jadi ya. So far. Buat nge-game. Kalau misalkan kalian. Sudah terbiasa dengan red switch. Oke. It's okay. Nah. Mesti balas. Sampai. Di. Kesimpulannya gitu. Sebenernya. Keyboard ini. Ya. Not too bad. Untuk ya harganya. Yang menurut saya. Di range. Kalau di harga online market ya. Di range sekitar 250. Sampai 300. Gitu. Tapi kalau di offline market. Mungkin sekisarannya 300. Sampai 325 ribu. Jadi menurut saya. Untuk harga segitu. Ya. Not too bad. Bukan barang yang jelek juga. Meskipun. Barang ini gak sempurna. Sempurna banget. Saya suka dengan warna putih. Tapi yang jadi masalah adalah. Ketika saya lagi ngebuka keycaps. Itu. Jadi masalah lagi. Karena. Keycaps puller saya. Itu warna hitam. Dan meninggalkan noda hitam. Jadi ya. Kesannya gak estetik lagi. Kemudian. Untuk. Masalah. RGB. Ini RGB nya. Masalah fix. Jadi. Ya. Agak susah. Dan yang paling kesel adalah. Please. Digital Alliance. Bikin software khusus. Buat. Keyboard ini. Please. Karena sampai sekarang. Saya masih belum dapet. Software yang tepat gitu. Jadi ya. Mau gimana lagi. Oh ya. Satu lagi. Kelemahannya ini. Sebenernya ini. Personal aja. Kalau bisa. Switch nya di antiga deh. Bisa. Kalau boleh. Ada satu peran switch lagi. Kayaknya brown. Kayaknya lebih asik gitu. Kalau ada yang brown. Nah. Kelebihannya. Ya. Harganya murah banget. Yakni. Ya. Untuk. Fitur nya yang. Begitulah. Menurut saya. Sudah cukup. Fitur basic. Keyboard mechanical. Yang. Yang bisa. Memberikan. Feels. Mengetik. Yang lebih baik. Daripada. Membran. Itu. Ya. Lumayan lah. Meskipun. Sebenernya switch nya ini. Karena. Terlalu enteng ya. Jadi. Moga aja. Yang tadi. Yang tadi. Ada yang pilihkan. Tech tile ini. Daripada kliki. Nah. Kelebihannya lagi adalah. Teman-teman bisa. Nyimpen. HP. Atau misalkan. Nyimpen. Kalau misalkan iseng. Buat foto-foto. Nyimpen CD. Di depan ini. Terus sambil. Ini. Ngeliatin lagi ngeparum CD. Atau. Mungkin buat nyimpen. Kayak pulpen. Atau. Pensil yang buat. I graphic pen. Itu lumayan kepake banget gitu. Yang. Bagian celaca itunya. Nah. Untuk. Kelebihan selanjutnya. Adalah dia. Enteng. Jadi. Meskipun sebenarnya. Saya gak terlalu suka dengan. Layout kabelnya. Tapi. Terus saya akui. Ini enteng banget. Jadi. Kalau bisa dibawa kemana-mana. Gak kerasa banget gitu. Dan yang satu lagi. Seperti kebiasaan. Di. Digital Alliance. Karena saya. Teman saya pake. Digital Alliance. Yang awal-awal gitu. Kalau gak salah. Itu ada kabel managementnya gitu. Jadi. Kalau misalkan. Teman-teman. Mau kabelnya. Ke arah pojok. Dari arah kiri. Atau lurus. Atau ini. Gak kayak ngelewer-ngelewer gitu. Jadi. Kayak ada. Arahnya gitu. Jadi. Lebih rapi gitu. Kesannya. Dan satu lagi. Untuk Digital Alliance ini. Garansinya sih. So far. Garansinya satu tahun. Memang. Gak biasa aja. Cuman. Untuk. Barang yang resmi. Setidaknya. Barang resmi. Dapat garansi. Itu ada. Lumayan sih. Ada. Memang ada beberapa barang resmi. Garansinya cuma seminggu. Ya. Gak usah sebut. Mungkin. Kalau misalkan kalian. Suka mereka. Tau lah. Merk apa itu. Tapi. Dengan garansi ini. Kadang. Kita kan gak tau. Namanya. Kerusakan. Kayak gimana. Dan. Satu lagi. Ini. Agak-agak. Ini bisa dibilang kelebihan. Apa kelemahan. Sebenarnya. Keyboard ini. Ada yang bilang. Ini solder. Tapi. Di. Mana ya. Di boxnya. Di sini tertulis. Removeable. Removeable. Dan saya coba remove. Pake. Ada. Kan dikasih dari. Apa sih namanya. Dikasih dari. Paket penjualannya itu. Selain ini. Keket puller itu. Ada. Switch puller nya. Itu bisa. Tapi beberapa gak bisa. Jadi. Mungkin bisa diklarifikasi lagi. Dari orang digital aliens nya. Apakah ini emang. Hot sweatable. Atau enggak. Oke. Itu aja dari. First impression dari. Saya yang. Sebenarnya ini. Kenapa saya gak bikin script. Biar saya bisa fokus gitu. Ke kamera. Karena beberapa. Video sebelumnya. Ada yang. Ini gitu. Ngasih masukan. Bahwa saya harus lebih. Fokus ke kameranya. Moga aja. Dengan ini. Bisa lebih fokus. Oke. Itu aja dari saya. Jangan lupa like. Comment. Dan subscribe. Video. Dan channel ini. Dan jangan lupa. Follow social media. Yang tampil di layar. Kalian. Dan. Sampai jumpa di. Owning experience berikutnya. BTW. Sebelum kalian tutup. Bentar-bentar. Sebelum kalian tutup. Dan konsep ini. Menurut kalian gimana? Kolom. Sekali lagi. Comment di kolom komentar. Oke. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax